Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat padat diramaikan ribuan pemudik balik dari berbagai kota di Pulau Jawa. Pemudik tiba dengan kereta api karena harus mulai beraktivitas kerja hari ini. Arus penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat padat usai perayaan lebaran. Kemarin sekitar 16.400 penumpang dari berbagai destinasi seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, Kutawarjo, dan Semarang tiba di stasiun ini. Sebagian penumpang kereta api merupakan karyawan yang cutinya sudah selesai dan akan bekerja hari ini. Puncak harus balik di Stasiun Pasar Senen masih akan terjadi pada 30 April hingga 1 Mei nanti. Karena cutinya sudah habis. Sudah habis ya? Iya. Masuk tanggal berapa kau kerja emak? Masuk sih besok udah masuk. Ini untuk istirahat sehari ya? Iya, hari ini istirahat. Lumayan rame sih, lumayan rame yang pada pulang. Sementara itu dari Stasiun Bandung, lebih dari 36.000 pemudik tiba di Stasiun Bandung satu hari pasca lebaran. Pemudik balik berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kembali untuk beraktifitas pasca libur panjang lebaran. Dalam sehari, sekitar 13.000 pemudik balik tiba di Stasiun Bandung dan Stasiun Kiara Condong. Diperkirakan masih ada 50.000 lebih pemudik balik yang tiba di Stasiun Bandung. Tim Liputan AI News melaporkan.